Saat hendak memulai kesaksian ini, saya bingung akan memulainya dari mana, tapi saya coba membuka komputer saya dan ternyata banyak sekali mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada umatnya termasuk di Indonesia dan saya. Saudara-saudara, pada tanggal 6 Februari tahun 22 kemarin, untuk kesekian kalinya saya mendapat mujizat dari Tuhan Yesus, dimana saat perjamuan kudus di gereja, roti yang saya pegang itu berdetak seperti detak jantung, ada kehidupan. Hingga selesai ibadah, saya katakan mujizat tersebut pada Pak Pendeta, betul-betul pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau begitu memperhatikan saya, orang berdosa ini. Lalu ketika saya buka internet dan membaca semua mujizat, banyak sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan belum lama ini, pada tanggal 26 September 1965 pun terjadi di kampung Aman, kota kecil Soe, 70 mil dari kota Kupang, NTT yang dialami hamba Tuhan. Di antaranya, yang pertama adalah air berubah jadi anggur. Dalam catatan yang ditulis Gembala Senyur GBI Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo di akun Facebooknya, disampaikan bahwa peristiwa air berubah jadi anggur memang pernah terjadi di Soe. Peristiwa ini terjadi pada 26 September 1965 di kampung Aman, Soe tepat sebelum peristiwa pencurahan roh kudus di malam itu. Awal terjadinya mujizat air menjadi anggur, karena pada waktu itu masyarakat datang untuk mengikuti perjamuan kudus. Tetapi pada saat itu belum ada anggur di kota Soe. Para pemimpin rohani pun hancur hati dan bersatu hati berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta mujizat dan kebangunan rohani agar umat Tuhan disuai dipulihkan Tuhan. Suatu hari para pemimpin rohani mendengar suara Tuhan untuk menyiapkan tempat air yang diisi air dan ditutupi kain putih. Mereka pun berdoa, setelah beberapa hari mereka kembali mendengar suara Tuhan untuk membuka kain putih tersebut. Dan mujizat pun terjadi, air yang telah mereka isi dan doakan menjadi anggur dan dipergunakan untuk perjamuan kudus. Kesaksian ini pun terdengar di seluruh kota Soe Kupang, luar pulau bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dengan adanya mujizat air menjadi anggur, pertobatan dan kebangunan rohani pun terjadi atas masyarakat Soe. Demikian pendeta Niko mengisahkan. Lalu yang kedua, paduan suara malaikat melawat penduduk desa. Kisahnya begini, salah satu tim yang diutus ke daerah lain pun mengalami mujizat lain. Ceritanya, tim ini datang ke suatu desa di tengah malam dan menginap di salah satu gereja di sana. Ajaibnya, saat bangun keesokan harinya, mereka mendapati gereja sudah dipenuhi orang banyak yang haus untuk mendengarkan Injil. Mereka bahkan datang dari desa yang berjarak 20-30 km dari desa itu. Cerita punya cerita, rupanya mereka datang setelah mendengar nyanyian rohani di malam hari sebelumnya. Mereka pun berpikir bahwa keesokan harinya pasti ada kebaktian di gereja dan memutuskan untuk datang ke gereja. Mereka pun percaya kalau nyanyian yang didengar oleh penduduk setempat adalah paduan suara dari sorga. Lalu yang ketiga, ini yang terjadi masih di Soe, berjalan di atas air. Sementara tim lainnya pergi ke desa yang lain, di sana mereka dihentikan oleh sebuah sungai. Mereka harus menyebrangi sungai itu untuk bisa sampai ke desa sebrang. Tanpa ragu, pemimpin tim penginjilan itu pun mendengar suara dari roh kudus dan menuntunnya untuk melangkah berjalan di atas sungai. Setelah dia menyampaikan pesan itu ke anggota tim lainnya, sebagian di antaranya tentu saja menolak untuk menyebrangi sungai dengan berjalan. Kemudian pemimpin tim mulai melangkah memasuki air. Anehnya, mereka melihat bahwa air sama sekali tak melebihi lutut pemimpin mereka. Setelah membuktikan mujizat tersebut, dia pun memerintahkan supaya semua timnya melakukan hal yang sama. Jadi, satu persatu mereka pun melangkah menuju sungai dan berjalan di atasnya. Uniknya, hanya anggota tim yang bisa melakukan mujizat tersebut. Sementara orang lain yang bukan bagian dari tim yang mencoba berjalan malahan hanyut tersapu air sungai. Tim ini pun mengaku bahwa apa yang mereka alami adalah mujizat pekerjaan Tuhan Yesus. Ada banyak mujizat yang menyertai pekerjaan pelayanan yang dilakukan tim ini di Soe. Bahkan mujizat air menjadi anggur yang pertama terjadi di Soe, terjadi pula di Surabaya pada tahun 1999. Kisah kebangunan rohani yang pernah terjadi di Soe, jadi tonggak sejarah kekristenan yang membuat banyak orang saat itu percaya kepada Tuhan Yesus. Peristiwa ini sekaligus membuktikan bahwa orang Kristen diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal besar dan ajaib untuk menyatakan kebesarannya di tengah dunia. Terutama membuktikan bahwa roh kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan kepada setiap kita sebagai penolong untuk memampukan kita memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Seperti Alkitab bilang, aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Seperti dikutip dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 Jadi tunggu apalagi, begitu berbahagianya kita dipilih menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika bukan hari ini, kapan lagi Anda mengambil keputusan untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkat.